Pemisah pintu perlintasan kereta api merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan warga pengguna jalan raya. Meski demikian masih banyak pintu perlintasan kereta api yang tidak dijaga sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa. Di daerah operasional 2 Bandung pemisah dari 537 pintu perlintasan, hanya 96 pintu perlintasan yang dijaga oleh petugas. Keselamatan perjalanan kereta api tidak hanya tergantung pada kondisi kereta api dan operatornya saja. Namun banyak faktor yang dapat menjamin aman dan lancarnya sebuah perjalanan moda transportasi. Salah satunya pintu perlintasan kereta api. Seiring pesatnya pembangunan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan akses jalan mengakibatkan banyak pintu perlintasan baru. Sementara sumber daya yang ada terbatas berakibat tidak terjaganya pintu perlintasan. Di PT KAI daerah operasional 2 Bandung saat ini memiliki 537 pintu perlintasan. Dari jumlah tersebut hanya 96 yang dijaga. Dari 96 pintu perlintasan tersebut hanya 84 yang dijaga oleh PT KAI dan 12 lainnya dikelola oleh pemerintah daerah dan swasta. Kalau total pintu perlintasan baik dijaga atau tidak dijaga totalnya 537. Yang dijaga ada 96. 84 oleh PT KAI, 12 oleh pemerintah dan swasta. Terus masing-masing ini yang disuadaya oleh masyarakat sendiri gimana Bu? Ada koordinasi pengamanannya dengan PT KAI atau gimana Pak? Ya, yang oleh pemerintah atau swasta selalu kita ada koordinasi dengan pihak PT KAI yang baik untuk jalan-jalan dan port dan untuk keseramatan peran JKA. Sementara itu pintu perlintasan yang tidak dijaga petugas dikelola secara swadaya oleh relawan dan warga. Seperti di pintu perlintasan kereta di kawasan Jalan Parakan saat. Frekuensi kereta api yang melintas sebanyak 146 kali dan hanya dijaga oleh 4 orang relawan dalam sehari semalam. Pendang ini sejak kapan Pak menjadi penjaga perlintasan ini? Dari tahun 1991. 1991 ya? Dalam sehari gimana sih timnya? Sipat gimana Pak? Dibagi cip Pak, 2 sip. 2 sip? Dari masuk tengah 6, keuntas, keuntas, keuntas 3. Mungkin bisa berapa jumlah kereta apa yang dalam sehari merintas di sini? Jumlah kereta nyoma. Iya. Cuma kalau perlintaman, apa tuh? Rit? Rit ya. Mengingat minimnya penjaga pintu perlintasan kereta, pihak PT KAI berharap agar warga pengguna jalan selalu berhati-hati jika akan melintasi pintu perlintasan. Pihak PT KAI pun selalu mengingatkan kepada para petugasnya agar selalu berhati-hati dan jangan lalai dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pihak PT KAI akan memperbanyak rambu-rambu saat akan memasuki pintu perlintasan kereta.